Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya di channel ini Dan di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial Yaitu bagaimana cara mengganti nama wipi di rumah kalian Atau bagaimana cara merubah nama wipi punya kita Untuk kalian yang belum tahu silahkan kalian simak videonya sampai selesai Tetapi sebelum itu supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat tutorial lainnya Alangkah baiknya kalian dukung channel ini dengan cara like video saya ini Dan share juga ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe-nya Karena tombol tersebut adalah tombol penyemangat bagi saya Supaya saya bisa membuat tutorial-tutorial menarik lainnya Dan jika ada pertanyaan silahkan kalian cantumkan di kolom komentar Oke tanpa berlama-lama kita langsung saja ke tutorialnya Bagaimana cara merubah nama wipi yang kita miliki Nama wipi yang kita miliki itu sebenarnya bisa dirubah-rubah namanya sesuai kehendak kita ya teman-teman Apalagi untuk kalian yang tidak cocok dengan nama wipinya Kalian ikuti tutorial saya kali ini bagaimana cara merubahnya Untuk merubah nama wipi caranya sangat simpel dan sangat mudah sekali Kita tidak perlu alat yang lain-lain kita hanya cukup menggunakan hp android saja Dan web browser dan disini saya akan menggunakan Google Chrome bisa juga kalian gunakan opera mini dan browser-browser yang lainnya Oke teman-teman disini saya menggunakan wipi ikonet ya teman-teman Untuk yang menggunakan wipi-wipi yang lain seperti indihome, jabarnet dan lain-lain silahkan saja kalian sesuaikan Yang pertama pastikan kita sudah terhubung dengan Wipi atau wipi yang akan kita ganti namanya Selanjutnya kita ke Google Chrome dan di kolom penelusuran kita ketikan Alamat IP address gateway wipi kita Nah untuk kalian yang belum tahu alamat IP address gateway bisa kita temukan disini Kita lihat dulu dan usap dulu handphonenya Lalu kita tekan dan tahan pada wipi kita Dan terbuka pada halaman wipi, halaman settingan wipi Dan pada wipi tersambung disini kita klik panah Lalu kita masuk ke tampilan ini Dan di tampilan ini adalah rincian jaringan wipi tersebut Seperti disini adalah jaringan wipi yang bernama Anjani Cell Nah dimanakah letak alamat IP address gateway tersebut Kalian bisa lihat ini disini adalah nomor alamat IP addressnya Di bawah tulisan gateway 192.168.18.1 Oke dan nomor ini kita ketikan di kolom penelusuran Google Chrome 192.168.18.1 Ini alamat IP address untuk wipi ikonet ya teman-teman Oke kita klik oke untuk membuka Dan selanjutnya kita terbuka pada halaman login Welcome to Huawei Webpack for Network Configuration Kita perbesar Nah untuk masuk ke alamat IP address pengaturan wipi Kalian harus memasukkan username dan password Saya akan memasukkan username Eh pusher Selanjutnya saya masukkan password Kita login Oke kita sudah berhasil login Dan masuk ke halaman pengaturan Selanjutnya bagaimana Cara merubah nama wipinya Di sini kalian Ada beberapa menu ya teman-teman Ada home page On click diagnostic system information Adventsi Dan kita pilih adventsi ya teman-teman Oke setelah pilih adventsi Selanjutnya kalian pilih WLAN Dan terbuka lagi pada halaman ini Kita perkecil Perbesar lagi supaya kelihatan Oke di sini ada beberapa Atau banyak ya Menu-menu Pengaturan Wipi kita Nah pada halaman ini Kalian cari SSID name Untuk merubah nama wipi Kalian cari SSID name Kita perbesar Biar kelihatan Nah di sini Paling atas ya teman-teman Ada SSID name Di sebelah kirinya Ada nama Anjani Shell Karena Nama wipi saya adalah Nama Counter ya Nah di kolom ini Kalian silahkan Kalian ganti Nama wipi tersebut Sesuka kalian Mau nama apa saja Bebas Karena saya sudah tidak akan Menggantinya lagi Untuk kalian yang ingin Menggantinya Mengganti nama wipinya Kalian tinggal klik Pada kotak Atau kolom tersebut Lalu kalian ganti Nah setelah menggantinya Kalian scroll Atau Naikkan Lihat ke bawah Atau naik Lihat ke bawah ya teman-teman Dan Di sini ada Tulisan apply Kalian langsung Klik saja apply Untuk menyimpan Editan Yang telah kita buat Oke teman-teman Cukup mudah bukan Silahkan kalian coba Pada wipi kalian Tentunya semoga Video tutorial ini Bisa bermanfaat Untuk kalian semua Dan jika memang Tutorial ini bermanfaat Jangan lupa Dukung channel ini Dengan cara Menekan tombol like Pada video ini Dan juga tekan Tombol subscribe nya Sekalian tekan juga Tombol lonceng nya Agar kalian tidak Ketinggalan apabila Ada tutorial terbarunya Dari channel ini Oke sekian dulu Untuk video singkat Kali ini Terima kasih telah menonton Terima kasih untuk semuanya Sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton